Hari ini saya akan memanen cangkok jambudal hari ya Dan ini merupakan proses proning besar-besaran dan ekstrim dan tidak patut ditiru Karena ini sudah tinggi teman-teman Ini akan saya kurangi hingga 50% dari ketinggiannya Nah jambudal hari ini usianya sudah lebih dari 4 tahun dan sudah sering berbuah Ini dalam tabu lampot, tapi ini sudah tembus akar ya teman-teman Jadi nanti ini akan saya potong hingga 50% Dan kemudian akan saya ganti media tanamnya Nah bagaimana caranya? Nah ini cara saya, tidak perlu ditiru ya teman-teman Ini penampakan jambudal hari yang sudah saya potong ekstrim teman-teman Sudah saya cangkok, sudah saya potong karena memang sudah terlalu tinggi Perawatannya agak susah Nanti akan saya ganti media tanamnya Karena ini sudah jenuh teman-teman Ini media tanamnya sudah jenuh, harus diganti Ya nanti biar terukis kembali Dan ada nutrisi lagi di dalamnya Ini sudah jenuh Ini kan saya bongkar Yuk kita lihat pembongkarannya Caranya bagaimana Nah caranya kita siapkan wadahnya ya teman-teman Agak karung, tidak apa-apa Nah ini nanti kita tinggal menggulingkan saja pohonnya Pohon jambudal hari yang sudah kita potong ekstrim ini Sekali lagi cara ini tidak perlu ditiru ya teman-teman Ini sebenarnya kalau tidak tembus akar teman-teman ini nanti mudah cobotnya Karena dibawahnya sudah kita kasih bekas genteng yang sudah kita pecah-pecah Nah ini kita goyang-goyang dulu dan kita kurangi seperti ini teman-teman Bisa menggunakan peso Atau menggunakan alat yang lainnya untuk mengurangi media tanamnya teman-teman Ini kita kurangi cara melingkar Terus mengurangi media tanamnya Kita kurangi dengan hati-hati Gak apa-apa Kita kurangi nyaris 50% juga ini tanahnya teman-teman Jadi kita buang di tepiannya Nah seperti akar-akar ini kita potong gak apa-apa Karena menggangguin teman-teman Nah jadi seperti ini teman-teman Nyaris 50% saya kurangi media tanamnya Nah ini akan saya tambah media tanamnya Nah komposisi media tanam ini seperti biasa teman-teman Ada kokopit, ada sekam Dan kemudian ini ada pupuk kandang yang sudah terfermentasi ya teman-teman Ini kita tinggal menuin saja Kita kasih media tanam Nah fungsinya ini untuk penyegaran ya teman-teman Setelah beberapa tahun diserap oleh pohon yang dalam labu lamot ini Nah ini saatnya kita mengganti media tanam Agar pohon jambu dal hari ini maupun jambu-jambu yang lainnya bisa tumbuh kembali Setelah diperaning total maupun tidak diperaning Misal tidak dipotong pun gak masalah teman-teman Tinggal diganti media tanamnya Jika dirasa media tanamnya itu sudah jenuh Jadi seperti itu teman-teman Nah ini kita ratakan lagi Hingga penuh Nah ini kita tinggal Meratakan teman-teman Dan nanti setelah ini kita akan siram Nah penyiraman ini menggunakan vitamin B1 Saya menggunakan vitamin B1 yang dari apotek itu yang murahan Sebenarnya juga ada vitamin B1 yang di khusus untuk tanaman Nah tetapi ini saya yang murah-murah saja Tapi gak masalah Sama saja fungsinya teman-teman Nah nanti kita akan kocorkan di media tanamnya ini Agar tidak stres berlebihan Ini nampak sudah 7 hari Pas ke pengurangan media tanam Atau mengganti media tanam teman-teman Sudah beratubus Nah meskipun tidak dipotong total semua Seperti punya saya ini teman-teman Itu juga bisa ya Apalagi ini kan saya potong Menyaris 50% ini pengurangannya Nah ini sudah terusnya bagus-bagus Ini memang setiap hari saya siram terus teman-teman Menggunakan air cucian beras Jika ada kalau gak ya gak apa-apa Yang penting tetap lembab teman-teman Oke itu saja pengalaman ini Bisa ditiru atau tidak Yang penting kita sudah berbagi pengalaman Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya